Alright, hi guys, ini sepatu yang mau gue bahas Agak skip untuk gue review Tapi emang dari awal sebenernya pengen gue review Tapi gue mau menikmatinya dulu Supaya gue bisa ngasih the honest review ke kalian Sebuah brand lokal buat kalian yang udah bosen Sama sepatu lokal yang vulkanisir melulu Sebelum kita mulai, welcome back to the sneakers Oke guys, ini mohon maaf ya Kalau mungkin cara gue bicara atau pas si muta Agak aneh lagi sariawan Aduh nih, kayaknya karena terlalu bersemangat Berbuka puasa beberapa hari lalu ya Jadi agak sariawan Anyway, buat teman-teman yang melakukan Atau menjalankan ibadah puasa Semoga lancar ibadah puasanya Sampai lebaran nanti Semoga semuanya menjadi rahmat dari Tuhan Nama Esa Tuhan Nama Esa Gue juga puasa hari ini Dan ini adalah sepatu yang gue dijanjiin Untuk nge-review ke kalian Dan langsung aja sepatunya apa Ini dia sepatunya Ini dia guys Ini adalah salah satu brand lokal Yang lagi gue tertarik banget Belakangan ini Hidden Heritage Zephyr Ini adalah siluat Zephyr mereka Dan ini sepatu keren banget Asti Begitu impression pertamanya Gue liat di foto Keren banget Gue mau kop Tapi gak kedapetan untuk nge-kop sepatu ini Akhirnya Hidden Heritage berbaik hati Untuk ngirimkan sepatu ini Ke gue beserta dengan sandalnya Dan kali ini gue akan nge-review sepatunya dulu Sebenernya udah gue beat abis-abisan Dekat banget Hidden Heritage Dan gue akan mulai aja Kenapa gue gak ngebuka episode ini Dengan ngebuka box Kayak biasanya Jadi memang Satu hal yang perlu gue kritik sedikit Dari Hidden Heritage adalah Jadi waktu nyampe ke gue Boxnya itu udah Formnya udah aur-auran Udah agak bengkok-bengkok gitu Rupanya gue perhatikan Material boxnya itu memang agak Lemes gitu ya Dan begitu nyampe di gue itu Udah agak dekok-dekok Dan ini Kecelakaan berikutnya Adalah ketika gue Pake Karena gue begitu buka box Sepatunya langsung gue pake Gue esat banget sama sepatu ini Pulang-pulang Boxnya digigitin Sama kucing gue Anjur men Itu antara sedih Tapi gimana ya Aduh Jadi maaf banget boxnya Itu gak bisa gue perlihatkan Mungkin temen-temen di Hidden Heritage Boleh banget tuh Kalau bisa-bisa develop box Yang lebih kok Lebih oke Lebih jadi Cautable gitu ya Itu saran aja Dari gue But overall Let's talk about the shoe Ini suatu menarik banget ya Banyak yang bilang Suatu ini Ke gue Itu mirip sama Si Balenciaga Enggak Ini cuma Thalia doang men Yang mungkin agak mirip ya Tapi Oke lah Sama color blocking Tapi enggak Gak mirip sama Balenciaga It's another great shoe aja Menurut gue ya Dan Ini tuh keren banget lagi Menurut gue Gue gak tau mereka dapet midsole Dari mana Outsole dari mana Develop sini atau gimana Ini asik sih Asik ini kayak futuristic gitu Dan mereka pake warna grey Kemudian layering Di uppernya Itu sedap banget Jadi ada kayak Suede Kemudian leather Ini suede lagi Leather lagi Warna yang merah Leather lagi Ini ada meshnya Ada suede lagi Di logonya Hidden Heritage Yang futuristic ini Gue suka banget ya Jadi gak bertumpuk-tumpuk layering Tapi tetep Formal foto itu kejaga Oke Laksinya agak tipis Seperti ini Strip-strip Mungkin ini yang dibilang Menurut gue Gak sih Gak mirip ya Hand heritage logo Dengan jahitan di bagian tangnya Tangnya pun leather Dan Seperti ini Dengan sangat ajaib Itu nyaman sekali Kenapa baru gue review Lihat outsole-nya Kotor seperti ini Ini bagian sebelahannya Juga gue kasih lihat ya Ini udah gue pake kemana-mana Men Ini udah gue pake nyetir Gue pake ke Bandung Gue pake meeting Apa segala macem Dan Ini nyaman sekali Seperti ini Surprising Berat Emang agak berat Karena midsole-nya tebal Seperti ini Tapi gak masalah buat gue Sama sekali bukan masalah buat gue I enjoy this shoe Very very much Gitu ya Dan Ini ada pull tap-nya juga Di belakang Untuk temen-temen Gampang pakenya Ada tulisan Zephyr made in Indonesia Di bagian tangnya Aduh Gitu aja A very complex Yet versatile shoe Menurut gue I wish I wish They put a better box On this shoe Tapi Itu adalah satu tahapan Gak 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 mesti lagi Lo bikin brand itu Langsung bagus Semua dari awal Ada pendewasaan Ada Ada proses Dalam membuat sebuah brand Dan itu lumrah banget Gak apa-apa gitu ya Jadi Itu hanya Input sedikit dari gue Dan di dalamnya Insole ada tulisan The future is now It has been forwarded Inspired by the world Dedicated for you Itu ya Ini menarik banget The future is now I totally agree We live already in the future Yang kita pikir dulu Di masa lalu Gak apa-apa kejadian Now look where we are Gitu ya Dan gitu sih Menurut gue Sepatu ini Gue suka banget ya Logonya cakep banget ya Keren gitu Sedap Ya Truth to size Dan Gue gak tau Ini sebenernya Sekarang masih bisa didapetin Di Tokopedia Atau di website Hidden Heritage Atau enggak Tapi harganya Sepatu ini Seperti yang gue tulis Di bawah ini Dan Itu very 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 affordable Menurut gue Salah satu sepatu yang Wajib teman-teman Apabila teman-teman Suka dengan gaya-gaya Futuristic Dan udah bosan sama Sepatu yang Vulcanizing terus Gitu aja dari gue Jangan lupa follow Hidden Heritage Seperti yang gue tulis di bawah ini Instagramnya mereka Jangan lupa follow gue Jangan lupa follow gue Juga Adityology For daily feed Dan follow gue Juga di TikTok At The Adityology Kemudian subscribe Dan jangan lupa Nyalain lonceng Di channel ini Supaya kalian tau Ada video baru apa-apa dari gue Itu aja Yang udah nunggu-nungguin Review Hidden Heritage Sefir Gue Adityology Sampai ketemu di episode selanjutnya Dari The Sneakers Bye guys Gue mau pake jalan-jalan lagi Suatu ini Ciao Sampai ketemu